Pemukulan lat musik tradisional di Tanah Minahasa Tetengkoren menjadi pertanda dimulainya seluruh rangkaian kegiatan Hari Persatuan atau Hafsa PKB Sino Degemim di wilayah Manado Utara 1, 2, 3, dan 4 pada Jumat 9 Juni. Pemukulan netengkoren oleh Wakil Gubernur Sulut Dr. Randes Stephen Kandau mewakili Gubernur Oli Donokambe bersama Ketua Komisi PKB Sino Degemim Maurits Mantiri bersama jajaran komisi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan juradis kami dari Tribun Manado. Ada Christian Wayongkere yang akan melaporkannya. Silahkan rekan Christian. Selamat sore rekan Firda dan tribuners dimanapun Anda berada. Selamat sore. Kembali lagi dengan live. Kembali lagi dengan informasi dari kami terkait dengan pelaksanaan kegiatan perlombaan dalam rangka Hari Persatuan atau Hafsa Pria Kaum Bapak atau PKB Sino Degemim yang berlangsung sejak hari Jumat kemarin sampai dengan memasuki hari kedua hari ini hari Sabtu. Masih dan terus berlangsung dimana pada hari ini Ketua Komisi Pria Kaum Bapak Sino Degemim Penatua Insinyur Maurits Mantiri MM bersama jajaran komisi Ketua Umum Panitia Pelaksana Hafsa PKB Sino Degemim Bapak Penatua Richard Sualang yang juga Wakil Wali Kota Manado. Dan tadi barusan saja ada Bapak Wakil Wali Kota Manado Bapak Andre Ango yang juga memantau langsung pelaksanaan hari pelaksanaan lomba vokal grup seri A1 di Jumat Betania Sindulang Singkil. Dimana mereka bertiga bersama dengan jajaran komisi, badan pekerja setempat dan panitia pelaksanaan menaksikan jalannya peserta terakhir, peserta pertama lomba vokal grup seri A1 Hafsa PKB Sino Degemim tahun 2003 yaitu PKB dari Jumat Sion Teling. Dan pada saat ini dapat kami informasikan hingga hari kedua ada beberapa jenis atau lomba yang sudah direkap dan dirangkum oleh panitia pelaksanaan melalui pokja atau kelompok kerja di masing-masing cabang atau di masing-masing perlombaan. Seperti lomba gerak jalan sudah ada hasil 10 terbaik, 3 terbaik pertama yaitu dari Jumat Marskinilau, Marskinilau wilayah Lokon Empung. Kemudian terbaik kedua ada Shalom Tondekesan wilayah Kawangkoan dan terbaik ketiga Getsemani GKA Kembuan 1 wilayah Tondano 5. Kemudian untuk lomba atau hasil lainnya yang dapat kami rangkum yaitu hasil lomba Cerdas Sermat Alkitab PKB Gemim seri B di mana PKB Gemim Golgota Tondango berada di tempat pertama, di tempat kedua Yerusalem Tata Aran dan menyusul di tempat ketiga tim CCA PKB Gemim Bukit Moria Tawure. Oke, demikian Tribuners laporan kami dari pelaksanaan HABSA PKB Gemim tahun 2023 di wilayah Manada Utara 1, 2, 3, dan 4. Terima kasih, Rekan Firda. Baik, terima kasih, Rekan Kristian Woyongkere dari Tribun Menadu Atas Laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners akan kami tampilkan berikut wawancara dari Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Dr. Anda Stephen Kandau. Berikut liputin yang dekat Anda. Bapak-Bapak Nur mengucapkan tanah kepada kaum Bapak Gemim, dalam hal ini penatua Pauli Sumatiri yang mulai melaksanakan habsa kaum Bapak Gemim dengan baik hari ini. Begitu juga dengan panitia Bapak Richard Swalang yang diketukkan panitia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!